Intro Anda bersama dengan saya dalam Renungan Saat Indah Bersama Tuhan Adalah satu perkara yang merbahaya apabila kita berpikir bahwa saya sudah cukup baik atau saya lebih baik daripada orang lain Pemikiran seperti ini akan menghalang pertumbuhan rohani yang terus menerus Kita juga mungkin telah menghitung perkara-perkara yang baik yang pernah kita buat di masa yang lalu Namun pernahkah kita berhenti sejanak dan merenungkan dan menghitung segala hal-hal kotor dan perbuatan yang jahat yang pernah kita lakukan? Jangan sekali kita lakukan, bukan? Inilah penilaian diri yang harus kita buat setiap hari Bukan saja bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang telah kita perbuat Tetapi juga mencari dan memperhatikan tabiat, gaya hidup, pemikiran yang jahat Yang mana kita sedar kita telah lakukan dan kita tahu sekarang bagaimana dan apa yang harus kita buangkan Janganlah juga keraskan hati kita untuk mengakui kejahatan atau dosa yang wujud tersimpan dalam hidup kita Dalam surat Yaakobus 1 ayat 21 Dia menasihati bangsa Israel Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Biarlah kita menerima firman Tuhan Dan mendengarnya Karena itu akan membawa kita kepada pertaubatan yang sebenar Namun kita tidak dapat lakukan ini dengan kekuatan diri sendiri Kita perlukan kuasa Yesus yang mengubah Terima kasih Terima kasih Terima kasih